Tersangka kasus pembunuhan Brigadir C. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR memilih untuk jujur dan berterus terang. Bribka Riki Rizal kini mulai berani melawan skenario Verdi Sambo. Ada dua hal yang menjadi alasan Bribka RR memberikan keterangan sesuai fakta yang sebenar-benarnya, yakni selesai bertemu dengan keluarganya dan merasa terbebani jika terus berbohong. Puasa hukum Bribka RR Zena Dinda Devega menerangkan kliennya berjanji akan membuka informasi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi. Keberanian Bribka RR ini tak lepas dari nasihat dan dukungan keluarganya. Zena menerangkan hati Bribka RR tersentuh setelah bertemu dengan istri dan adik kandungnya. Bribka RR diingatkan keluarganya untuk terbuka dan menyampaikan apa adanya. Keluarga Bribka RR pun mengingatkan Bribka RR yang sudah memiliki anak. Zena mengungkatkan Bribka RR terbebani jika terus berbohong. Awalnya Bribka RR mengaku berat untuk jujur, namun seusai bertemu keluarga, Bribka RR kemudian mau jujur terbuka apa adanya. Rupanya Bribka RR merasa terbebani jika terus berbohong. Sementara itu, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyatakan bahwa Bribka RR bisa mengajukan justice kolaborator. Namun Bribka RR harus memenuhi syarat sebagaimana yang didapatkan Baradae. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!